Oke kita mau bikin tote bag simple ya dari patchwork ini lokepin Nah aku sudah bikin empat sekarang selanjutnya kita akan eh setelah kita jahit ini ini kita dedel dulu ya kita lepas kita lepas ininya apa kertas-kertasnya ya bantuan agar enggak sampai apa merusak jahitan oke ini sudah aku lepasin semuanya kertas-kertasnya selanjutnya kita akan menata memposisikannya nah ini yang perlu kita perhatikan kali ini adalah kita mainnya dimotif gelap terang ya bisa seperti ini ini ke ini terang ini gelap niterang ke seperti ini terus dia jadi seperti ini nah ini bisa ini kita juga harus perhitungkan ini matanya atau centernya atau yang nomor satu itu kita bisa bikin dia seperti ini atau kita juga bisa bikin dia seperti ini ya yang enggak aku sarankan adalah ini di sini jadi nanti apa kurang manis pergerakannya kurang dinamis karena ke ini kuning sama kuning jadi aku lebih suka kalau dia di cross ya di apa itu namanya disilang mendiagonal nah seperti ini ini seperti ini kita bisa bisa pilih cara seperti ini ya kan jadi yang terang di tengah ini satu atau nih di gelap terangin aja seperti ini ini juga bisa ya seperti ini jadi bisa macam-macam apa kombinasi terserah kayaknya aku mau pilih yang ini aja deh yang seperti ini ya jadi di cross ini ke terang ketemu terang gelap ketemu gelap dan ini yang kuning ketemu di sini nah untuk menjahitnya itu kita tinggal kita pasangkan ini sama ini kita jahit ini kita jahit ya sesuai dengan kampunya nanti setelah itu baru kita jahit eh ini kalau sudah dalam bentuk apa lembaran seperti ini baru kita jahit atas sama bawah aku jahit dulu yang ini sama ini oke dan pastikan tidak lupa untuk posisinya yang mana yang akan kita jahit nah ini sudah jadi ya jadi sudah aku jahit ya yang sebelah sini nah tipsnya kalau menjahit itu adalah di sudut ini yang satu kita rebahkan ke sini satu rebahkan ke sini biar dan kita paskan di apa kampunya di garis jahitannya jadi dia bisa pas garisnya ini Oke jadi seperti itu nah sekarang aku akan memotong untuk bagian belakangnya dan mungkin sedikit tambahan di atas dan bawah ini akhirnya ini sudah aku tambahin kain dia bagian atas ya biar dia nanti nggak langsung kejahit dan bagian ini untuk bagian belakang aku juga udah ya aku juga udah tambahin ya sekian nah untuk bagian belakang dan aku jahit di sini dengan kango yang sama nah selanjutnya kita akan memasang bahan pelapisnya yaitu di sini aku pakai daquan press saudara daquan pressnya itu seperti ini nah daquan press tapi aku nggak akan mengkeltingnya aku akan pakai lem lembaran seperti ini ya jadi nanti posisinya Oh ini daquan press dulu di bagian bawah lalu setelah itu aku kasih lem lembarannya di sini ini udah aku potong hampir sama ukurannya dan daquan pressnya ini kalau kita kelting dia biasanya sebelum dibinding ya belum sebelum dikasih samping dia itu kan di apa namanya dilebihin nah jadi nanti buat di trim trim itu nah ini sudah aku bikin biar nggak usah ngetrim lagi dia kurang dari lebarnya kurang dari lebar ini jadi masih apa udah aku kasih space untuk jahitan untuk kampuhnya nah seperti ini baru nanti setelah itu ditambahin di atasnya ya dan nanti di setrika kalau dari sini dia otomatis menempel ke bahan lain dan ke bahan daquan pressnya begitu kita setrika dulu semua bagian sampai di ujungnya ini sudah aku ukur dengan panjang yang persis sedangkan untuk bagian inner karena ini aku nanti berencana untuk dia biar bisa di apa ya reversible gitu ya bisa dipulat-balik ini juga udah aku siapkan bahan inernya ini dari percaya juga percaya motifnya agak berbeda seperti ini ini motifnya dispearing nine patch nine oke nah ini juga sudah aku ukur dan sekalian aku kasih ini namanya searching ya apa ya apa setelahnya bisban untuk menggabungkan antara dua blok seperti itu dan bagian atas dan aku memakai untuk bagian dalam aku memakai stapek ini yang M10 jadi enggak terlalu kaku nah begitu oke sekarang aku mau menyetrikan dulu nanti setelah itu akan kita gabungkan dan sekalian kita pasang handle nya oke ini sudah sudah aku aku apa itu dengan apa namanya ada crown press selanjutnya kita akan mulai memasang menjahit eh resleting eh resleting handle handle nya oh ya kita tentukan dulu tengahnya ya setiap kali kita membuat tas kita posisikan tengahnya ini boleh kita cekris sedikit posisi handle itu di aku kasih enam dari tepi-tepi 6 dan handle nya ini panjangnya 60-60 cm ya oke ini sudah aku tandain dan pastikan posisinya seperti ini ya Nah nanti kita jahit dulu dikit-dikit di sini sekedar untuk memegang biar kita enggak perlu jarum bentuk lagi dan kita pastikan ini posisi bandenya lurus terjahit seperti ini ya tegak lurus Oke nanti setelah itu dan jahitnya ini cukup setengah kampu aja ya kita pakenya kampu satu yang atas ini nanti setelah itu setelah ini terjahit ini kita balik sisi buruk sisi berada depan eh sisi berada depan lalu kita jahit tepinya sepanjang eh dengan kampu satu cm begitu pun dengan ini ya ada bagian inner ya bagian innernya kita jahit juga tepinya dengan kampu satu cm di sini oke di tepi bagian sini sama sini oke jadi sekarang ini sudah selesai aku jahit dan aku sekalian menambahkan tali itu di tengah dan ini nanti akan gue pasang eh apa itu namanya kancing ya karena untuk sekitar sistemnya dan ini untuk yang bagian inner ke bagian inner itu eh ini ini aku gak beri bukaan ini kira-kira selebar berapa ini eh 15 cm ya nanti untuk membaliknya nah yang kita lakukan sekarang adalah kita ini posisinya di sini kita buka dulu nah setelah itu bagian ini kita masukkan ini antara luar dalam apa depan belakang nggak ada kebedanya kita tinggal masukkan seperti ini lalu kita pin atasnya ya ini harus pas sini ini kalau satu direpahkan besi kesini ini kita repahkan ke sini dan sebaiknya kita jahitnya dari sisi seperti dari sisi ini jadi kita bisa mengontrol eh jatuhnya yang di atas pas atau nggak oke nah ini kita ingin dulu klip atau dipin di apa namanya di jarum bentul nah setelah itu eh kita jahit memutar kita ambil lewat nanti setelah kita jahit memutar kita ambil lewat nah setelah itu kita jahit tindas keliling ya penting kita kita jahit tindas lalu kita jahit di dalamnya ini kita tutup ini dengan jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati